Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Rizka Dalam kesempatan kali ini, saya akan berbagi mengenai Geomatika Geomatika? Tidak dipungkiri jika Geomatika masih terdengar asing oleh telinga Padahal, dalam kehidupan sehari-hari Orang secara tidak sadar telah menggunakan pengaplikasian dari ilmu ini Nah, apa itu Geomatika? Geomatika dapat dibahami sebagai Ilmu yang mempelajari tentang penentuan posisi dan pemetaan objek-objek yang ada di permukaan bumi Bumi yang sedemikian rupa dipetakan dengan menggunakan skala tertentu Menjadi bentuk yang mudah dibahami dengan keadaan di posisi yang sama seperti aslinya Kemudian, bagaimana cara penentuan posisi dan pemetaannya? Nah, Geomatika dikenal dengan beberapa teknologi Yang pertama, teknologi terrestris Teknologi ini menggunakan alat berupa Total Station, Water Pass, dan Theodolit Di mana alat dan orang berada pada permukaan bumi Teknologi ini memiliki daerah jangkupan pemetaan yang sempit Menghasilkan peta dengan skala yang besar Biasanya digunakan untuk perencanaan dan pembangunan Teknologi yang kedua yaitu Fotogrametri Teknologi ini menggunakan alat berupa pesawat terbang yang memiliki daerah jangkupan pemetaan yang luas Biasanya digunakan untuk memetakan daerah perkebunan dan pertanian Dengan menggunakan suatu lintasan tertentu yang dibuat dan desain oleh manusia Teknologi ini menghasilkan peta berupa foto udara dengan skala yang sedang Teknologi yang ketiga yaitu teknologi satelit Seperti bulan yang mengelilingi bumi dengan lintasan tertentu Satelit juga mengelilingi bumi dengan lintasan tertentu Yang didesain dan dibuat dan dikendalikan oleh manusia Teknologi ini memiliki daerah jangkupan pemetaan yang sangat luas Bisa mencapai sebuah negara bahkan benua Teknologi ini menghasilkan peta berupa citra dengan skala yang kecil Nah, teknologi ini yang paling sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari Seperti Gojek, Google Maps, Pokemon Go, penentuan posisi aplikasi-aplikasi tersebut menggunakan teknologi ini Bagaimana? Masih belum kenalkan dengan geomatika? Hmm, mungkin Anda mainnya kurang jauh? Yuk, jalan-jalan Karena menurut Bapak Imade Andi Arsana Peta terbaik adalah peta dengan skala 1 banding 1 Yaitu dengan langsung menjelajahnya Sekian dari saya, terima kasih